Ada beberapa hal yang pernah saya lihat, makanan atau minuman orang-orang tersebut di perebutkan oleh orang-orang seperti kita, orang-orang awam, untuk alasan mendapatkan barokah. Mungkin artis yang di panggung yang buang baju dalamnya, itu yang di otaknya apa kira-kira gitu? Barokah? Atau ini, kayak begitu, itu di luar, itu kalau secara akal, eh aneh-aneh kalau ini. Tapi kalau dia bicara, oh karena dia cinta, wah ya maklum dong, dia kan ngefan, kan begitu ya, ngefan, anda boleh ikut-ikutan, anda ngefan ke siapa? Semoga Buya beserta seluruh keluarga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang dan kemudahan dalam melaksanakan dakwah. Buya izin bertanya, di zaman sekarang saya menemukan beberapa fenomena, khususnya mengenai orang-orang yang dikatakan mencintai Allah secara dalam. Ada beberapa hal yang pernah saya lihat gitu, makanan atau minuman orang-orang tersebut diperbutkan oleh orang-orang seperti kita, itu orang-orang awam, untuk alasan mendapatkan barokah gitu kan. Apakah hal seperti itu di dalam Islam diperbolehkan itu atau tidak? Bagaimana tanggapan Buya mengenai hal tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang murid mengambil sisa makan gurunya, bukan itu tujuannya, itu spontanitas daripada rasa cintanya yang dalam. Bukan dibuat-buat, mengambil bekas minumannya kurang ajar di belakangnya, modelah pasantri begitu. Itu spontan, itu karena seruan hati. Sehingga pada sahabat Nabi berebut di saat Nabi melemparkan, mohon maaf, kalau bagi kita kotor, Nabi tidak. Nabi tidak melemparkan dahak, kecuali jatuh di tangan mereka. Lalu diusapkan di wajahnya. Spontan ini. Bukan dibuat-buat. Jadi tiba-tiba orang mengambil bekas minumannya, itu karena ungkapan cintanya yang dalam. Makanya tentu dari cinta ini diantaranya terwujud dalam bentuk yang semacam ini. Bukan eksen. Kadang-kadang ngambilnya tidak enak teman yang ngambil ikut-ikutan. Bukan dari dasar cinta di dalam hatinya. Yang tidak banyak berkaruhnya kepada dia dong. Atar mu'min, bukan bekasnya seorang mu'min yang soleh ada keberkahan. Tapi berkah itu anda yakini, anda punya cinta, punya sambung. Bukan eksen, tidak enak teman yang minum, 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 ikut minum. Bukan begitu. Jadi yang demikian itu ada. Mulai dari zaman sahabat baginda Nabi SAW ada. Termasuk rambut. Nabi. Nabi pernah berwudu. Wa kadu ayak tatilu fi wadu'ihi SAW. Mereka itu berebut untuk mengambil bekas percikan wudu'nya Rasulullah. Kadu ayak tatilu berebut. Itu spontan. Tapi bukan syariatnya kamu berebut begitu. Tidak. Itu spontan. Dari ungkapan cinta. Dan itu bukan sesuatu yang terlarang. Yang terlarang pura-pura tadi. Eksen. Bura. Anda dengan kecintaan. Anda memenuhi. Bekinda Nabi SAW ada makna kecintaan. Ada makna menghadirkan cinta. Sayyidina Nabi. Siti minta air. Siti Aisyah lagi minum air. Ya Aisyah. Nabi Lini. Ya Aisyah berikan aku air minummu. Loh. Nabi Muhammad bisa mengambil air minum dari tempat lain. Tapi minta dari minumnya Siti Aisyah. Bukan kebalikan. Bukan Nabi. Tapi setelah minum Siti Aisyah dibuter. Dicari di mana. Tempat yang dipakai minum Siti Aisyah. Disitulah bagi Nabi menempelkan bibir beliang mulia. Di tempat bekas minumnya Siti Aisyah. Menampakkan bahasanya. Ini keindahan. Ini cinta. Ini kemesraan. Sah. Atau kebalikannya. Keberkahan. Sah. Untuk menunggukan cinta saja sah. Nah ini yang dibikin. Cuma. Kita perlu dari hati. Bukan eksen. Sehingga keberkahan. Yakin ini adalah. Min'athar. Disentuh oleh seorang yang soleh. Bekas makanan soleh. Karena kecintaan anda spontan. Anda tidak bisa membuangnya. Ini adalah ungkapan hati. Kecuali jadi bahasa eksen. Doa-doa. Doa minum-minum. Tapi. Cuma secara dohir. Itu bukan sesuatu yang terlarang. Tapi yang kita hidup batin. Kenapa anda melakukan yang demikian itu? Kenapa anda melakukan yang demikian itu? Karena ungkapan cinta. Spontan cinta anda. Menyuruh anda seperti itu. Itu adalah dari sesuatu yang. Yang anda cintai. Makanya. Secara dohir. Seandainya tanpa itu cinta. Bukan sesuatu yang terlarang. Mengambil waks air minum. Baju. Bahkan baju nabi itu adalah. Dipegang. oleh Siti Aisyah. Sayyidah Asma' itu. Hadhi jubbatu Rasulullah. Jubbah nabi. Qubbatu Taha Aisyah itu. Dipegang oleh Siti Aisyah. Wala maqubidat. Qubidat. Tadkali Siti Aisyah wafat. Diambil oleh Sayyidah Asma' atau siapa. Yang lainnya. Kemudian. Wa inni uwasiluha aku cuci. Aisyah tashvihil marodona. Untuk aku pengobatan bagi yang sakit. Tapi atas dasar kecintaan tersebut. Agar ada maknanya. Dan bukan meyakini air ini. Bukan menjadi sebuah yang. Air ini membuat kesembuhan. Oh tidak. Akan tapi adalah ungkapan. Ungkapan luapan cinta. Seperti itu. Dan mungkin anda yang ngerti. Makna bercinta dengan pasangan. Mohon maaf. Kalau sudah bicara cinta. Akan indah. Cinta indah. Mohon maaf mungkin antara suami istri. Kalau kita bicara di buasa bulan Ramadan. Kalau orang menelan ludahnya sendiri kan. Tidak batal. Tapi menelan ludahnya orang menjadi bah. Batal. Siapa kenelan ludahnya orang. Jadi kan gambarannya anda melihat ludah di meja. Lalu anda minum. Ternyata setelah saya bicara tentang kemesraan. Ada. Mungkin seorang suami mencium istrinya. Ludahnya ketuker. Itu batal. Nah kan. Jadi ludah yang saya mulai menjijikan. Tapi bagi seorang yang mencintai jadi indah. Ciuman. Sehingga tertukar ludahnya. Anda faham atau tidak makna cinta. Mungkin anda tidak pernah punya cinta. Jadi bingung tentang cinta. Jadi anda. Itu seperti itu. Jadi itu adalah ungkapan cinta. Tapi bukan berarti. Jadi secara doher. Yang tanpa embel-bel cinta adalah sah. Bekasnya orang lain boleh kita minum kok. Siapa yang melarang bekasnya orang lain. Ya kan. Tapi kalau di dalam itu bahasa ungkapan cinta. Tentu adalah sebuah kebaikan. Siapa yang cintai? Orang baik. Sama tadi kita sebutkan dalam majlis. Mungkin. Artis yang di panggung yang buang baju dalamnya. Itu yang di otaknya apa? Kira-kira gitu. Barokah. Atau ini. Kayak begitu. Itu di luar. Itu kalau secara akal. Eh aneh-aneh kalau ini. Tapi kalau sudah bicara. Oh karena dia cinta. Oh ya maklum dong. Dia kan ngefan. Kan gitu ya. Ngefan. Anda pun diikut-ikut. Anda ngefan ke siapa? Ke guru anda? Ustadz anda? Ya tentunya kalau sudah masalah ngefan. Tidak ada masalah. Itu sorbannya jelek. Anda bisa beli sorban lebih bagus. Dikasih oleh Ustadz anda. Sorban jelek. Anda simpen. Karena apa? Seperti tadi. Bapak hari ini yang kita bahas. Ini kita saja seperti itu. Jadi secara luhir bukan sesuatu yang salah. Akan tapi. Hendaknya siapapun yang melakukan demikian itu. Memang adalah dari ungkap. Luapan cintanya. Dari dalam hatinya. Luapan pengakuman. Kekaguman. Dan penghormatan yang tinggi. Dari hati seorang santri. Seorang murid. Seorang muslim tersebut. Wallah alam biswad. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih.